Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu pada video kali ini saya akan mereview printer Epson monochrome tipe M2140 pertama kita coba lihat bagian tombolnya dulu ya di sebelah kiri itu ada tombol power boleh kita langsung nyalakan aja tombol powernya di bagian bawahnya itu ada tombol home ini tombol homenya kemudian di sini ada layar sekitar berapa inci ini dua inci ya 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 sekitar tiga inci-an lah tapi ini dia belum touchscreen jadi untuk menggerakannya itu kita masih pakai panah kanan panah kiri panah atas atau panah bawah kemudian di sini ada tombol cancel buat cancel printingnya di sini ada tombol print buat misalkan copy ataupun misalkan scan dari sini juga bisa ya kemudian untuk tempat penyimpanan kertasnya sendiri dia ada di bagian bawah nah sebentar saya coba mundurkan Hai nah jadi dia trai kertasnya dari sini atau kaset kertasnya dari sini di bagian bawah maksimalnya dia hanya bisa nampung kertas ukuran A4 ya jadi B5 itu masih bisa A5 masih bisa maksimalnya dia ada di A4 gitu di bagian bawah kertasnya kemudian untuk tintanya sendiri dia ada di sebelah kanan bawah ya sebelah kanan bawah dia pakai serinya itu dia pakai 0 0 5 warna hitam 0 0 5 atau 0 0 5 ss2 yang ukuran lebih kecil s2 semua kalau nggak salah gitu nah untuk demonya sendiri saya coba akan saya coba ngeprint nozzle cek dulu ya di sini ada pilihan maintenance boxnya sorry bukan maintenance box ada pilihan maintenance nah saya coba pilih dari sini enggak kelihatan ya saya coba dekatkan dulu nah disitu ada pilihan maintenance disini ada pilihan maintenance ada pilihan setting ya kita coba maintenance disini ada pilihan nozzle cek ada head cleaning ada power cleaning juga nah kita coba nozzle cek dulu kemudian kita klik tombol print nanti kertasnya itu dia keluar dari dalam sini nih bukan dari depan tapi dia dari dalam situ jadi memang yang diadaptasi itu dia printer laser jadi menjadi printer laser nah hasilnya ini udah sekitar berapa lembar nih 119.720 lembar ya di udah volume garansi udah hilang sebenarnya cuma kalau dilihat dari garansi tahunnya dia masih ada gitu Nah kebetulan si printer ini itu sudah pakai teknologi precession core jadi precession core tuh hasilnya tipis-tipis tapi jelas di ini teman-teman boleh coba bandingkan dengan yang punya L1300 ya nah itu punya L1300 kalau teman-teman perhatikan dia tuh tebal banget karena dia belum pakai teknologi precession core tapi kalau misalkan yang M2140 dia udah pakai precession core seperti ini lebih tipis karena presisi ya precession core tuh lebih presisi lebih tipis tapi dia clear lebih jelas juga jadi mirip printer printer laser tuh dia tipis banget kalau kita bandingkan dengan yang non-precession core dia lebih tebal gitu ini lebih tipis kalau presisi lebih tipis gitu ya Nah kemudian kita akan coba demokan untuk apa ya untuk copy mungkin ya kita akan coba meng-copy sebentar saya carikan dokumennya dulu kita akan coba copy ini ya kita akan coba copy ini ini saya print dari L1300 nah sekarang kita akan coba copy di printer M2140 ini tinggal dibuka aja bagian atasnya kemudian kita masukkan kertasnya dia maksimalnya hanya di ini ya hanya di apa hanya di A4 dia nah sekarang kita coba copy disini tuh dia ada pilihan apa ada pilihan copy juga tadi ya kita coba pilih copy kita coba satu dulu aja jadi nanti si tulisannya itu dia menghadap ke bawah bukan ke atas ya dia ke bawah jadi buat copy lembaran KTP dia masih cukup nyaman karena nggak usah pakai komputer nah ini hasilnya jadi cukup clear juga ya hasilnya ini saya masih pakai tinta yang ori hasilnya lumayan tajam nah sekarang kita coba copy dengan beberapa lembar kita coba copy 5 lembar ya karena dia pun ada pilihannya nah ini saya copy dengan 5 lembar kita langsung tekan tombol yang bawah ini dan printer ini tuh sudah auto duplex jadi dia bisa nyetak bolak-balik secara otomatis ya cuma sayangnya dia belum ada fasilitas wifi dia masih kalah dengan seri yang bawahnya M1120 itu dia udah udah ada copy udah sorry udah udah wifi nya juga cuma dia belum ada scannernya kalau M1120 itu nah ini untuk hasil copy nya ya kalau nge-print kan dari komputer atau laptop jadi kalau misalkan copy dia dari sini aja langsung jadi buat teman-teman yang butuh printer monochrome M2140 ini bisa dijadikan sebagai referensi juga ya gitu nah ini udah selesai lumayan cepet karena memang modenya dia bukan mode bukan mode yang apa quiet modenya saya on kan jadi dia nggak berisik nggak haknya kalau misalkan nanti di off kan dia lebih kencang lagi ini hasil copy nya tadi jadi cukup stabil nah mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like dan tentunya boleh subscribe juga ya sampai ketemu lagi di video yang berikutnya